Hai Aquarius, ini adalah general reading tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Apa yang mungkin akan Anda temui rasakan 7 hari ke depan dalam live Anda? Single berpasangan dan urusan rezeki Anda? Itu adalah jawaban dari semesta dari beberapa sumber dan not to self nantinya. Baiklah, mari kita mulai untuk live Anda. Anda tampaknya akan bisa bernafas lega. Segala permasalahan-permasalahan yang beban-beban yang ada di bundak Anda berakhir atau setidaknya berkurang semasa itu. Ada goal-goal yang bisa Anda sampai ke sana, ada target-target yang bisa Anda penuhi. Beberapa dari Anda di sini mungkin membutuhkan asisten, Anda terlalu banyak beban, semua Anda kerjakan sendiri, mungkin beberapa Anda. Maka Anda membutuhkan asisten untuk meringankan beban Anda, tugas Anda, semasa itu. Ada kekecewaan-kecewaan, beberapa waktu yang lalu mungkin ada hal-hal yang mengecewakan, tidak sesuai harapan dan serupa lainnya. Ini akan berakhir, ada kelegaan untuk Anda. Apa-apa yang Anda tunggu akan datang kepada Anda, jawabankah barang dagangan, sebuah perkembangan, sebuah perkembangan. Beberapa dari Anda pula ada yang berada dalam dua pilihan di sini. Maka pilih dengan bijak. Di sini entah kenapa yang saya rasa, ini benar-benar pilihan yang bagaimana mengatakannya. Jika Anda tepat dalam memilih itu, itu tepat untuk Anda, maka ada kesuksesan untuk Anda. Tetapi jika Anda salah memilihnya, maka Anda akan hansur berkeping-keping berantakan. Semacam itu, maka pilih dengan bijak, benar-benar melihat dari berbagai sumber, informasi berbagai sumber, mencari lebih, menggali lebih, dan serupa lainnya. Jika Anda tepat memilih itu, atau mengeksekusi itu, atau melakukan itu tepat, akan baik untuk Anda. Bisa berjangka panjang. Sukses Anda bisa berjangka panjang. Demikian juga, jika Anda ternyata salah dalam memilih, maka kesedihan Anda, keterpurukan Anda, pun bersifat jangka panjang. Semacam itu. Maka jangan memilih, jika beberapa dari Anda di sini memang resonate berada di pilihan, dua pilihan, tiga pilihan, entah beberapa pilihan. Atau ada yang perlu menjadi sebuah eksekusi, sebuah eksekusi, dua eksekusi, tiga eksekusi, eksekusi dengan segala informasi yang menjadi dasar yang matang untuk Anda. Kita berpindah untuk single. Di sini mungkin beberapa dari Anda adalah setengah single, sedang break, no calm, bermasalah, perang panas, perang dingin. Ini banyak yang akan harmonis lagi, balikan lagi, lebih ke arah balikan lagi, entah nantinya harmonis atau tidak, karena tergantung dengan prosesnya dan kesepakatan mungkin, perjanjian yang akan dilakukan. But intinya adalah akan ada pertemuan lagi antar kalian, akan ada komunikasi lagi setidaknya semacam itu, atau memang nyata-nyata balikan atau rujuk lagi antar kalian. Banyak kesempatan bisa dipakai, digunakan, ditangkap untuk melakukan itu jika mau. Semacam itu, untuk Anda-Anda setengah single di sini, barusan berpisah dan serupa lainnya. Intinya adalah akan bisa rujuk lagi, dan banyak jalan untuk bisa rujuk lagi, semacam itu. Dan ada beberapa dari Anda di sini mungkin akan jadian dengan orang yang sudah Anda kenal. Dalam hal ini yang saya maksudkan adalah teman lama Anda, teman SD Anda, teman SMP Anda. Atau tetangga Anda, terpisah sekian lama, bertemu lagi, dan kemudian menjalin hubungan yang berbeda dari sebelumnya. Kemarin masih monyet-monyetan, kemarin mungkin masih lirik-lirikan saja, kemarin hanya terasa sebagai teman biasa saja. Dengan bertemunya yang kedua kali di sini, atau kesekian kali entalah, terjadi pertemuan lagi, memiliki perasaan yang berbeda. Lebih keurusan cinta amor, perasaan cinta yang lebih dewasa. Semacam itu untuk banyak dari Anda. Pernyataan-pernyataan isi hati, penerimaan-penerimaan isi hati. Di sini mewarnai Anda yang single. Dan pun di sini komunikasi-komunikasi yang terjalin lagi, yang tidak bertepuk sebelah tangan, mewarnai Anda single. Dan untuk Anda yang memang sudah tidak berniat untuk rujuk lagi, memang sudah tidak berniat, benar-benar hilang rasa. Di sini untuk Anda yang hilang rasa, memutuskan untuk move on, menutup buku, dan tidak menoleh lagi ke belakang. Semacam itu benar-benar meng-cut off perasaan masa lalu Anda, dengan masa lalu Anda. Untuk Anda yang memang sudah tidak berniat lagi, tutup buku. But untuk Anda yang masih setengah single dengan harapan-harapan bisa rujuk, seperti yang saya sampaikan tadi. Semacam itu. Atau mungkin di sini bukan tentang rujuk. Tetapi memang orang baru yang menyampaikan perasaannya kepada Anda tembak-tembakan dan jadian-jadian, tidak bertepuk sebelah tangan. Dan untuk Anda yang tidak memang berpikir tentang cinta-cintaan, Anda hanya menjalani hari-hari saja, hari-hari Anda saja, dan melakukan hal yang terbaik untuk diri Anda. Atau itu yang perlu Anda lakukan, jika memang Anda tidak terpikirkan tentang cinta-cintaan. Yang perlu Anda lakukan adalah, cukuplah berpikir tentang diri Anda sendiri bagaimana maju ke depan. Kita berpindah untuk berpasangan. Ya, judgment, maaf-memaafkan, membuka lembaran baru dengan orang yang sama, perjanjian-perjanjian baru dengan orang yang sama. Dan semoga jika memang ada perjanjian-perjanjian baru dengan orang yang sama, adalah balikan. Dalam hal semacam itu, setengah single dan balikan, dan menjadi berpasangan di sini. Ini harap konsisten dengan apa yang sudah diputuskan, apa yang sudah menjadi kesepakatan, semacam itu. Dan untuk bacaan lainnya di sini. Untuk Anda yang memang baik-baik saja, di sini cukup manis, romantis, harmonis untuk tujuh hari ke depan. Ada kerukunan, saling menjaga, saling menyayangi, hadiah-hadiah, entah siapa, kepada siapa. Ada pernikahan, kelahiran untuk beberapa Anda. Di sini jika berhubungan dengan sebuah kesempatan, seseorang meminta kesempatan di sini, seseorang berpikir tentang sebuah kesempatan. Kesempatan kedua, kesempatan ke satu juta mungkin, karena sudah sering memberikan kesempatan. Mungkin perlu untuk memberikan kesempatan sekali lagi, but ini adalah yang terakhir. Entah kesempatan yang pertama, entah kesempatan yang kedua, entah kesempatan yang keseribu, kesempatan yang kedua ribu. Kali ini berikan kesempatan lagi, tetapi ini merupakan kesempatan yang terakhir. Jika memang terjadi kesalahan yang sama, maka ya, itu adalah sebuah final semacam itu. Kita berpindah untuk urusan karir Anda. Apa yang Anda tunggu selama ini dan tampaknya berhubungan dengan sebuah kenaikan, kenaikan jabatan, atau apakah kenaikan nilai di sini, Anda akan mendapatkannya. Ada kenaikan nilai, ada kenaikan jabatan untuk urusan karir Anda, semacam itu. Ada karir yang boleh dibilang cukup stabil untuk Anda-Anda yang memang bersituasi stabil. Ada bantuan di detik-detik terakhir Anda, jika itu yang Anda maksudkan. Atau di sini, apa yang Anda tunggu tersebut akan datang kepada Anda di detik-detik-titik terendah Anda, keputus asaan Anda, semacam itu. Alam semesta mendengarkan keluh kesah Anda, dan menurunkan bantuannya kepada Anda tepat pada waktunya, untuk urusan karir Anda. Jika Anda memang berkesulitan saat ini untuk beberapa dari Anda lainnya, serahkan keluh kesah Anda, kebimbangan Anda, kepada semesta dan iman Anda. Mereka akan menurunkan bantuannya kepada Anda tepat pada waktunya, semacam itu untuk urusan karir Anda, dan tetap melakukan yang terbaik, jangan berhenti berusaha. Di tengah segala kemelut yang ada, Anda rasakan. Semacam itu mungkin untuk beberapa Anda lainnya. Kita berpindah untuk keuangan Anda, jaga baik-baik keuangan Anda, line of one, king of sword. So, jaga baik-baik keuangan Anda, mana perlu, mana tidak perlu, mana yang bisa dipending dahulu, semacam itu. Pemasukan dan pengeluaran Anda, manajemen keuangan Anda, untuk tujuh hari ke depan. Walau Anda memiliki keuangan baik-baik sekalipun, di sini pesan untuk Anda adalah manajemen baik-baik keuangan Anda. Tetap perlu melakukan manajemen, pengaturan keuangan. Boleh dibilang Anda cukup baik, boleh dibilang Anda cukup makmur, boleh dibilang Anda bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan Anda. Di atas, yang memang diperlukan. Tetap memang perlu disesuaikan, semacam itu. The Tower, beberapa dari Anda ada potensi melakukan apa yang dinamakan pemborosan. Maka mungkin, sengaja tidak sengaja Anda masuk video ini dan sampai pada bacaan tersebut adalah rambu-rambu untuk Anda. Semua memang tampak menggiurkan, banyak diskon di mana-mana. So, sehingga mungkin membuat keuangan Anda berpotensi keteteran. Bahkan, apakah di sini? Ada beberapa dari Anda hingga berhutang nantinya untuk membeli, karena diskon-diskon tersebut. Membeli barang-barang yang Anda inginkan, bukan yang Anda butuhkan. Anda rela berhutang, mau berhutang untuk memenuhi keinginan Anda, bukan kebutuhan Anda. Semacam itu untuk rambu-rambu keuangan Anda. Bahkan, tetaplah segala sesuatu pembelanjaan tersebut di tangan Anda. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya mensafel kartunya. Silahkan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silahkan Anda pause. Angel answer. Ada sodiak, angka, hewan. Dan jawaban untuk pertanyaan pribadi Anda adalah forgiveness, kelembutan hati, maaf-memaafkan. Semacam itu. Jadi, kita berpindah untuk angka jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka depan, tengah, belakang, kode-kode, apakah mengacu pada angka-angka, apakah. 6, 34, 60, 31, 67, 89, 64, 88, angel number untuk Anda, 68. Wow. Ada banyak rezeki rezeki tidak terduga tampaknya akan hadir kepada Anda. 99, Anda sudah melakukan yang terbaik versi Anda. Kerja keras tidak akan menipu hasil. Anda akan sampai pada goal Anda. Dan jika Anda tepat pun, pun tepat dalam meletakkan pilihan Anda atau eksekusi Anda, semoga memang seperti yang saya sampaikan, rezeki mengalir kepada Anda dan atau di sini bersifat jangka panjang itu, bisa bersifat jangka panjang. Hal baik itu akan bisa bersifat jangka panjang. 1, 2, 4, 8. Wow. Satu-satu, angel number lagi untuk Anda. Jika Anda sudah sampai pada pencapaian Anda, sudah berada di posisi stabil Anda, maka jangan aneh-aneh. Jaga baik-baik kestabilan yang Anda miliki. 3, 3, angel number lagi untuk Anda. Banjir angel number tampaknya Anda di sini. Support-support dari semesta. Dan 9, 1. Kita berpindah untuk huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf. Huruf depan, tengah, belakang, kode-kode apakah, panggilan sayang, tempat asal, tempat tujuan, nama panggung mungkin. Z, V, B, Y, Q, N, S, B, L, X, T, H, Z. Kota, negara. Apapun untuk detail Anda. Dan ini adalah nama-nama bulan. Oktober, November, November, Oktober. Juni, Juni, oh, bisa kembar-kembar begini. Desember, Januari, Januari. Yang double, energinya lebih kuat dari yang lainnya atau mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda. Dan kita berpindah untuk sodiak jika jawaban Anda berbentuk sodiak. Inilah mereka. Libra, Aries, Gemini. Scorpio, Gemini. Taurus, Aries, Capricorn. Ini adalah sodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda tujuh hari ke depan. Membawa kabar baik, gerejeki, prospek, segala sesuatu yang baik-baik. Taurus, Libra, Scorpio, Gemini. Leo, Aries, Virgo, Virgo. Tentang hewan, be kind to animal. Jenis-jenis hewan di sini. Entah apapun detail untuk Anda. Mungkin beberapa dari Anda adalah Totem, Spirit, Power Animal, Sio-Sio jika ada. Tetapi tidak ada Sio Panda, Sio Capung tidak ada. Bagi Anda yang tidak mengerti apa itu Sio, cobalah untuk browsing sehingga Anda bisa lebih mengerti. Dan hewan kesayangan gebetan mungkin, peliharaan gebetan yang Anda sukai. Hina, kecoa, punta. Not to self untuk Anda. Itu memang tidak mudah, maka jadilah semakin kuat. Dan hari ini adalah kesempatan Anda untuk membangun masa depan Anda. Jangan menundanya lagi. Waktu terus berjalan. Waktu tidak menunggu Anda. Tentang cinta, apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Aku sangat mencintaimu, tapi aku juga sangat membenci apa yang sudah kamu lakukan padaku. Dan aku merindukanmu. Self-care Terkoneksilah dengan leluhur Anda, semesta, dan iman Anda. Mungkin mereka menganggap Anda jauh dari mereka. Dan ini adalah colekan untuk Anda kah? Message from Universe Saya akan menebarnya dalam bentuk pilih kartu. Satu Dua Tiga Silahkan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Dan walaupun tidak menjadi pilihan Anda, tetapi mengenali hati Anda, bisa jadi itu pun adalah untuk Anda. Kartu pertama Akan ada sebuah perubahan yang cukup besar dalam log life dan karir Anda. Dan ini adalah sebuah perubahan yang positif untuk Anda. Kartu ke-2 Kartu ke-2 Beri perhatian pada tiap-tiap detailnya. Cari lebih, gali lebih. Untuk Anda yang berada di kartu ke-3 Tiga, lepaskan apa-apa yang menjadi pagar Anda. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! See you! Terima kasih telah menonton!